Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alladhi ja'ala islamanuran lil hayah Wasabili najatidlahi berdo' Wassalatu wassalamu ala khairin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi Wa bantabi'ahum ila yaumid din ambaba Pemirsa dimanapun berada Kata sapa dari saya untuk para pencinta puasa Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ampunan darinya dan rahmat darinya Hadirin yang berbahagia Ramadhan adalah tamu terindah untuk kita semua Dan sudah sepantasnya Kita selaku tuan rumah Bahagia akan kehadirannya Memuliakannya Menghormatinya Dan bila perlu Menahannya berlama-lama dengan kita Agar dia tidak cepat pergi meninggalkan kita Namun pemirsa Segalanya telah ada takarannya dari Allah Termasuk Ramadan Yang diciptakan hanya selama 30 hari Dan pada saat ini Kita telah memasuki Hari ke-21 Ramadan Itu artinya Tak sampai 10 hari lagi Ramadan akan pamit dari rumah kita Oleh karena itu Marilah Kita berikan kenangan terindah Untuk Ramadan di tahun ini Dengan semangat ibadah yang menggebu Sebagaimana Rasulullah s.a.w Dari Aisyah r.a Nabi s.a.w Biasa Masuki 10 Ramadan akhir Beliau bersungguh-sungguh Dalam ibadah Menghidupkan malam-malamnya Untuk beribadah Dan membangunkan keluarganya Kerabatnya Dan istri-istrinya Untuk beribadah Hadis riwayat Muttakfakun alaih Dari hadis ini Kita dapat melihat Bahwa Nabi s.a.w Begitu bersungguh-sungguh Dalam Menghidupkan malam-malam Di bulan Ramadan Khususnya di sepuluh akhir Bulan Ramadan Beliau menyingsingkan lengan baju Demi memuliakan Beliau siapa Beliau orang yang tidak pernah berdosa Dan tidak akan pernah berdosa Yang Allah ridhoi Tempatnya surga Paling tinggi Paling mulia pun ternyata Nabi s.a.w Begitu bersungguh-sungguh Untuk menghidupkan malam-malam Sepuluh akhir bulan Ramadan Dan ulama-ulama salih pun demikian Sepuluh Ramadan akhir ini Perlu kita membuat suatu acara Untuk menghidupkannya Dengan membudayakan Untuk fokus beribadah di setiap malam Seperti Kita laksanakan Tadarus Al-Quran Kita lakukan Qiyamul layir Kita itikad di masjid Dan melakukan Amalan-amalan ibadah lainnya Dan tak lupa Kita ajak kerabat kita Saudara kita Keluarga kita Dan orang-orang terdekat kita Untuk ikut serta di dalamnya Dengan itu Insya Allah Kita akan tergolong Orang-orang yang akan mendapatkan Laylatul Qadar Orang-orang yang akan mendapatkan Laylatul Qadar adalah surga Kemuliaan di hadapan Allah Rasanya Seperti amal ibadah Yang lebih dari seribu bulan Namun Janganlah kita salah berkeyakinan Bahwa Laylatul Qadar Hanya ada di malam ganjil saja Sehingga Kita Hanya beribadah di malam-malam ganjil saja Bagi orang-orang cerdas Dia akan beribadah Di setiap malamnya Dengan menanti Menanti Dengan menjadikan malam-malamnya itu Malam fokus beribadah Ya Tadarus Al-Quran Melakukan khiamul layil Tikap di masjid Dan melakukan amalan-amalan ibadah lainnya Dan jika amalan-amalan itu tepat Di saat Laylatul Qadar datang Maka insya Allah Dia akan tergolong Orang yang akan dimuliakan Lebih dari seribu bulan Marilah Kita raih Muslul Khatimah Di bulan Ramadan ini Ingat Kesalahan Kekurangan Kemaksiatan yang kita lakukan Selama 20 hari ini Masih bisa berakhir manis Karena Nabi SAW bersabda Inna ma'amalu bil khawatim Sesungguhnya Amalan itu Dilihat pada hasil Dilihat pada Akhirnya Dan tak lupa Inilah Partai final Dan kekalahan yang paling menyakitkan Adalah kekalahan di Partai final Semoga kita tergolong orang-orang Yang akan mendapatkan Laylatul Qadar Semoga kita tergolong orang-orang Yang akan istiqomah Dalam menjalankan segala amal ibadah Untuk mendapatkan surga Dari Allah SWT Dan untuk mendapatkan Ridho Dari Inna surat al-mistaqim Inna surat al-mistaqim Inna surat al-mistaqim Unzurum ma'kola Wala tamzurum ma'kola Wabilahi taufiq wal-hidayah Waridho wal-inayah Sumbassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!